Ustaz, dikir apa sih yang paling bagus untuk menghilangkan rasa malas? Untuk menghilangkan rasa malas ada beberapa tips yang bisa diikuti. Yang pertama, solat tahajud. Sebutkan dalam hadis, Apabila seseorang tidur, setan mengikat di kepalanya tiga kali ikatan. Setiap ikatan itu ada buhulnya dan ditip oleh syaitan. Nam, tidur kamu. Ya, fa'inna layl tawil, malam masih panjang. Kalau dia bangun dan berzikir kepada Allah, Inhalat Uqdah, terlepas satu ikatan. Dan bila ia berwudu, Inhalat Uqdah, terlepas satu ikatan lagi. Dan bila ia solat, terlepas lagi satu ikatan, semua ikatan. Fa'asbahana syaitan tayiban nafs, di waktu pagi ia akan semangat dan jiwanya baik. Wa'illa dan jika tidak demikian, Asbah khabisan nafs ikaslan, di waktu pagi malas dan buruk jiwanya. Makanya solat tahajud itu insyaAllah pak, salah satu tips untuk menghilangkan apa? Kemalasan. Yang kedua, jangan lupa membaca zikir pagi petang. Karena diantara zikir pagi petang, Rasulullah berzikir apa? Rasulullah berzikir. Rasulullah di waktu pagi mengucapkan, Asbahna kami di waktu pagi, dan kami ya di waktu pagi ini dalam keadaan kerajaan semuanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuri dia saja. Tidak ada sekutu baginya. Wahai Rabb kami, aku mohon kepada engkau kebaikan di hari ini dan kebaikan setelahnya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan hari ini dan keburukan setelahnya. Wahai Rabbku, aku berlindung kepada engkau dari kemalasan dan kembali tua yang pikun. Dikembalikan kepada tua yang pikun. Wahai Rabb kami, aku berlindung kepada engkau dari adab kubur dan adab neraka. Ini Rasulullah ucapkan pagi dan petang. Maka insya Allah dengan itu hilang kemalasan. Yang ketiga, lawan. Kalau kita malas jangan diikuti. Segera lawan. Pas kita mau baca Quran kok malas? Lawan. Sebab di awal-awal memang malas kok. Kayaknya berat ya. Paksakan, paksakan, paksakan. Insya Allah pak setelah satu lembar hilang kemalasan itu. Ketika kita mau berbuat kebaikan kok malas ya? Paksakan. Ini namanya jihad melawan hawa nafsu pak. Jangan biarkan kemalasan itu. Mau pergi ke masjid malas, paksakan. Sebab kalau jiwa kita tidak dipaksa, ia lebih senang kepada kemalasan. Memang sifat jiwa itu begitu. Senangnya apa? Beleha? Leha. Bersenang-senang. Berenak-enak. Itu sifat jiwa. Maka kita jangan membiarkan. Yang keempat, jangan berteman dengan orang-orang pemalas. Kalau antum punya teman pemalas semua, udah antum malas juga. Tapi bertemanlah dengan orang-orang yang rajin. Yang masya Allah semangat dalam hidupnya. Maka yang seperti ini bisa kita tiru insya Allah. Ingat, seorang muslim bukan pemalas pak. Atas Allah pak. Ihris ala mayan fa'ub. Wasta'in billah walata'ajaz. Semangat kamu. Dalam perkara yang bermanfaat untuk dirimu. Minta tolong kepada Allah. Jangan lemah, jangan malas. Seorang mu'min selalu semangat dalam hidupnya. Semangat dalam berbagai macam. Sesuatu yang sifatnya manfaat. Semangat cari nafkah. Semangat ibadah. Selalu itu seorang mu'min. Ada pun yang malas-malesan. Wah ini malas, itu malas. Ah. Ini orang mendingan mati kayaknya. Apa manfaatnya hidup dengan kemalasan pak? Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya.